Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin kongsikan macam mana cara kita menggunakan kesemua Google produknya daripada Google konteks Google Candle Google site Google POM Google Meet keseluruhannya Google Studio dalam satu kelas online matematik tahun empat macam yang saya buat inilah ok ok macam saya kesetan membuang masa jadi terus kita akan ini adalah site saya untuk kelas online matematik tahun pas jadi saya akan masuk kelas saya pertama sekali yang perlu dorong buat adalah isi kehadiran dulu untuk langsung sebelum dorong masuk kelas jadi saya sudah pasang dia saya sudah buat satu kot kelas yang untuk khusus untuk tahun empat ini kadang-kadang ada budak tahun lima pun isi jadi saya sudah pasang dengan password jadi dia lebih kurang Masya Allah ini password yang masih bantai ya password yang mau apa yang jadi ya nomor kot dimasukkan salah jadi nomor kot yang sebenarnya adalah PPS tahun empat ke next bila saya next baru dorong pergi kepada kehadiran jadi dorong akan isi kehadiran contoh macam hari ini 21 Jun kelas dorong 4 bijaksana nama murid tuh adalah contoh lah saya ambil nama rawidah ya saya submit oke oke bila dorong selesai isi kehadiran dorong akan baru dorong akan masuk kelas jadi sebelum dorong masuk kelas saya akan ngebagi nota nah sebab di sini saya ada bagi satu Google vendor dimana saya sudah senaraikan eh setiap ini setiap minggu mengikut hari ikut jadual waktu lah oke jadi apa yang perlu dorong akan nampak nanti lepas nih kita akan nampak nah yang ini cuma nanti dorong nampak ini nanti apa yang perlu dorong buat dorong akan tekan mau detail lepas semua nih lepas tu akan join oke itu nampak nanti sekejap lagi dan lepas dorong baca nih dorong akan masuk kelas oke inilah peparan dia jadi bagaimana peparan ini ini adalah kelas online matematik ini dari mana saya dapat saya dapat daripada Google Lender jepang Google klender oke sementara kita tunggu Google klender on oke jadi apa yang perlu dorong buat dorong tekan sini dorong pergi mau details dia akan bawa kita kepada Google klender oke all right ini yang sudah saya saya set oke macam mana saya set tuh contohnya macam ini ya saya set satu secret event nah satu ya sudah saya tembakan ya macam mana oke saya buat sini kelas online tahun 4 oke kelas online matematik oke oke all right ini jadi saya akan tambah aa eh aa ni sangat google meet automatic jadi location mahıkt ini ya kita boleh bagilah location macam saya saya location saya tentoh rumah saya ya keluar ke aa ni nanti rumaku saya payah okey aa saya tulis la sini google yang ni cantoh lah all right jadi as description or attachment apa pentingnya attachment ni kita nanti dia pentingnya di dalam kita punya google meet jadi macam sini saya bagi masuk saya punya share with me 2021 ini saya ada buat project live ini saya ada bagi satu bukan yang disini pdpr 3.0 pdpr 3.0 kita saya ada bagi satu ni borang kehadiran jalan murid bagi disitu description untuk bagi keluar dia di dalam nanti di dalam google meet jadi apa yang kita tengok sini ini yang penting kita akan tukar di bawah apa ni di bawah kalender yang mana oke sekarang ni macam saya saya bawa di bawah google kelas online matematik tahun 4 lah oke saya pilih yang ni oke jadi lepas tu saya save jadi dia akan keluar sini macam mana cara kita saya otomatik keluar semua ni nanti saya akan ajar senang je caranya oke jadi disini yang tuan-tuan nampak ni cuma kelas online matematik tahun 4 kalau saya klik sini dia akan keluarkan kelas online matematik tahun 5 tapi saya padam lah nanti kita bingung kan saya pun dah buat takwim sekolah saya di mana semua apa ni SU SU saya SU curriculum SU ham SU kokom buat semua takwim sekali di dalam satu kalender yang sama macam mana caranya nanti saya akan ajar melalui setting dan sharing oke alright itu itu cuma macam mana saya buat lah oke jadi macam kelas online matematik ni macam dalam setting and sharing ni sebenarnya kita boleh masukkan spesifik people siapa-siapa tapi kadang-kadang kalau kita terlampau ramai ini yang gunanya google contact dalam google contact kita akan buat labeling contohnya macam ni kan saya mau SKPS perdana dan peras saja SKPS PPKI saja SKPS saja ataupun yang pakai MOI 5 saja yang ini pun senarai saya mau guru saya lebih kurang 82 orang jadi kalau saya nak buat labeling di dalam google contact itu masalah macam ni saya tekan sekali dia akan keluarkan semua email diorang ok cancel lah yang itu macam mana kita buat untuk kelas inilah nanti sebab nanti saya bagi cuma bagi roughly lah secara roughly nanti boleh lah buat sini kelas online matematik sini kelas online sub-BM sini kelas online sejarah sini kelas online RBT jadi semua di dalam satu site ok jadi yang ini selesai nanti dia akan pergi sini kita tengok sini macam mana mau details macam mana kita keluarkan tadi itu 11 Jun kan 11 Jun alamak 11 Jun saya buat 11 Jun 11 Jun ok ini 11 Jun ok jadi more details saya akan buka pada 11 Jun saya ada buat satu attachment tadi kan attachment di dalam di dalam jap online 11.5 11.5 ok ini nampak dia ada attachment di sini kan jadi saya google meet itu saya akan pergi sini saya akan join google meet ini murid lah maksudnya murid dia akan join google meet ok kenapa alright lagi sekejap tutup ok join now saya ingin tunjukkan macam mana attachment itu boleh timbul di dalam kita punya google meet tadi ok di sini nampak alamak dia nak keluar pula sepatutnya dia keluar attachment di sini 11 Jun betul kan saya masuk dari 11 Jun 11 Jun attachment berangkat berangkat sebab ini 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 25 Jun saya 11 Jun ok ini saya masuk balik kita coba selalunya dia akan keluar attachment attachment yang berada di dalam google meet bila kita buat dalam google calendar tapi dia kadang-kadang google ni dia lambat dia lambat bila saya baru buat tadi kan data untuk sampai ke sana kadang-kadang dia lambatkan dia belum update lagi di dalam google meet tapi actually dia akan jadi basically dia akan jadi begitu lah bila kita buat apa ni attachment ataupun mungkin hari ini belum sampai kan sepatutnya dalam 21 Jun mungkin dia belum dapat detect sebab saya buat tadi 25 Jun hari ini saya buat 21 Jun hari ini hari ini adalah 21 Jun jadi actually kalau kita buat dalam tadi tu dia akan ada satu attachment jadi apa-apa attachment cikgu mau buat presentation senang cikgu cuma klik sini klik attachment keluarlah attachment disini yang ini selesai google meet ok daripada kelas online tadi ok jadi ini selesai jadi kadang-kadang kita ni ada cikgu dia dia tidak berminat buat google meet kan jadi dia akan buat di dalam telegram jadi macam mana caranya saya klik sini dia akan pergi terus telegram jadi dia buat tutorial dia buat kelas menggunakan telegram macam saya sini kita akan join grup lah join grup macam contoh ni bila saya tekan join grup dia akan bawa saya terus kepada telegram web ok dia bawa saya terus ke telegram web bantuan perhatian rakyat ok dia terus masuk ke sini kelas tutorial matematik tahun 4 dia sana ok yang yang ini selesai jadi disini selesai jadi macam kami saya ramai guru jadi dalam ramai guru itu mereka boleh bagi attachment masing-masing sebab dia akan sharing calendar saya akan sharing calendar dengan 4 orang lagi kelas yang lain guru yang lain jadi mereka pun boleh sama-sama sharing calendar yang sama untuk masukkan apa juga event yang mereka membuat dalam ini selesai jadi saya kalau lah murid tunda dapat ikut tutorial dapat ikut google meet kami macam saya saya ada buat satu template ilmu template ilmu pdpr macam ni kan ok sorry ok macam ni lah kami ada satu template ilmu pdpr ada jadual waktu disini ini untuk semua murid ok lepas tu disini ada ruangan informasi sikit soalan semua terjawab sini ok kami sudah menerima 42,866 orang yang pergi site ni jadi dia memudahkan sebab mana-mana murid yang dapat ikut meet dapat ikut hari ni kan contohnya alasan handphone ayah yang pakai kan kerja jadi diorang ada handphone di rumah jadi diorang boleh malam besok diorang boleh cek disini dia akan membawa kita kepada folder yang ini jadi folder yang ini contohnya dia macam tahun 5 dia tahun 5 dia untuk bahasa untuk matematik contohnya kita kelas matematik jadi dia akan membawa kita macam kami sudah buat daripada tahun 2020 lagi jadi disinilah semua nota nota yang ada jadi murid boleh cek satu contoh macam sini dia akan cek di sini modul modul apa yang dia miss itu untuk yang sana lepas itu di dalam yang ini saya ada bagi satu admin khas untuk guru jadi admin ini nanti jadi persoalan nanti murid buka macam mana cek go jadi sebenarnya saya sudah apa ni apa dah menjadi pula ok yang macam inilah analisis kehadiran ni macam kita cuma bagi sharing nanti saya ajar lah macam mana caranya untuk dia hanya orang-orang tertentu yang boleh buka ok yang itu kena belajar nanti saya ajar lah analisis kehadiran ok macam ni analisis kehadiran utama jadi tak perlulah kita isi nama dorang dorang cukup lah murid tu isi borang kehadiran dorang sendiri google form tu kita sudah dapat analisis contohnya macam tarikh 21 Jun hari ni lah saya mau tengok 21 Jun lepas tu saya tengok untuk ni dalam kami lah yang sebagai petadbir ni kami nampak lah oh tahun 4 21 Jun cuma ada 11 orang yang hadir contoh lepas tu kalau saya mau lebih terperinci saya akan bagi tengok dalam 4 jenis lah oh 4 jenis cuma 2 orang ini contoh ini bukan data sebenar ini cuma data contoh ni saya yang isi sendiri tadi ok lepas tu kita ada analisis setiap murid ok bermaksud setiap murid tu kita boleh tahu berapa kali dia ambil apa ni hadir di dalam sepanjang PDPR contohnya macam ni kan saya mau raweda tadi raweda dia kelas 4 bijaksana jadi dia pernah hadir pada 21 Jun sahaja dan inilah dia punya record count kalau kita tengok yang macam macam ni 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 semua contoh ni 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 bukan data sebenar ok dia pernah hadir 2 kali Max Tino Stone yang ni dia pernah hadir 2 kali pada 18 Jun dan 20 Jun ok jadi yang ini admin tadi kita bawa sini kita ada Google Drive admin yang ini untuk kita sahaja ok yang ini untuk kita sahaja jadi cikgu-cikgu bolehlah buat apa-apa nota-nota di sini apakah yang ini kita restrict lah macam tadi kan saya cakap betulah yang ini sharing ni ni yang di sini sharing di folder tu kita restrict jadi orang lain dah boleh apa ni buka macam saya sekarang saya lebih gunakan atas email saya sendiri kan jadi saya memang owner jadi saya apa-apa pun full access lah jadi ini the change lah jadi yang di sini anyone with the link restricted kita restrict only people added maksudnya only people added maksudnya kita share sama guru-guru yang tadi lah macam contoh saya ahli siapa ya ahli keluar ahli penelitian matematik ini saja maksudnya hanya ini sahaja yang editor jadi murid nanti bila dia klik situ dia klik pergi folder ni dia nak boleh buka sebab saya sudah restrict dia dorang yang boleh buka cuma editor ni sahaja oke alright oke jadi rasanya cukup disana sahaja nanti saya akan buka kelas kalau siapa yang berminat saya ada bagi link di bawah kehadiran google form bolehlah isi kalau siapa yang berminat oke assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati